oke bro kali ini kita mau nerbangin layangan gabangan pekon ini saya buat kemarin ya walaupun ini tadi ketika ngebawa ke sawah ini bagian dasnya atau bagian kepala layangannya ini patah ya tapi tidak apa-apa mari kita coba terbangkan ini sih kayaknya bakal terbang ya ini saya terbanginnya di sawah dari rumah saya ini sekitar ya 15 menitan ya ini ternyata tali gocinya terlalu ke kanan ya jadi layangannya itu nggak terbang malah nyungsep ke kanan ini tali gocinya saya geser ke kiri biar layangannya jadi seimbang semoga sih ini bisa terbang ya kalau dicoba di rumah sih ini terbang ya tapi angin di rumah sama di sawah itu beda kalau di rumah itu anginnya tidak terlalu kencang dan di sawah itu ternyata anginnya kenceng banget ya bahkan ini sampai layangannya morat marit nggak bisa terbang ini guys akhirnya karena saya frustasi layangannya tidak terbang terbang jadi bagian ekornya saya patahin dan saya sisain plastik seperti ini tadi sebelum saya pakai kamera sih ini terbang tinggi ya ya 100 meter lebih ini kita coba lagi sambil saya kamerain atau saya videoin semoga sini bisa terbang ya ini anginnya lagi pas tidak terlalu gede juga karena ini layangannya itu sangat tipis banget ya bagian rangkanya jadi harus benar-benar hati-hati karena kalau terlalu kencang anginnya ini bisa patah ini mulai bisa terbang ini mohon maaf ya kameranya karena tidak pakai tripod ataupun alat bantu apa ini langsung saya pegang jadi rada susah ini walaupun terbangnya enggak udah stabil banget ya tapi ini nanti bisa mumpul ini malah ngesruk ya ke padi yang sudah di read ini namanya apa ya karena rumah saya jauh dari sawah jadi saya kurang tahu nama ini padi pohon padi yang sudah di read ini lagi wet dulu lagi di wet benangnya ini udah mau terbang sih sebenarnya ya tadi tapi kayaknya bagian ekornya ini terlalu kegedean apa ya jadi kurang apa malah kurang gede ya ini nanti saya benerin semoga sih bisa ya ini kita wet dulu ya benangnya biar tidak kusut atau bundet ini anginnya mulai datang lagi langsung aja kita umbulkan semoga bisa mumpul tinggi nah ini dapat angin kalau dapat angin terus sih sebenarnya itu ya nampok angin ya jadi bisa mumpul tapi kalau pas lagi diulurin ini malang genjling genjling enggak jelas ini aduh frustasi ini kita coba yang kedua kalinya ini saya panjangin sedikit dan saya mundurkan di bagian ekornya dan ini yang nerbangin ini bukan saya ya ini ini ada teman saya ini sebenarnya kalau anginnya pas ini bisa terbang tinggi ya seperti ini nih ini terbang tinggi bahkan ini bolanya atau benangnya ini udah hampir habis walaupun nguil nguil seperti ini tapi yang penting bisa terbang ya tadinya layangannya bagus kapangan pekon malah jadi layangan apa seperti ini ini enggak seru lagi ini akhirnya bisa terbang stabil ya setelah tingginya sekitar ya 200 meteran ya ternyata angin di atas itu lebih tenang kalau di bawah itu anginnya terlalu mubat mabit jadi kurang stabil layangannya nih walaupun sudah bukan lagi layangan gabangan pekon tapi tidak enggak apa-apa ya yang penting bisa terbang Oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian